Halo pemirsa PUPR TV, kembali dalam acara Ruang Bincang bersama saya, Messi Sabrina. Setiap Senin pertama di bulan Oktober diperingati sebagai Hari Habitat Dunia atau World Habitat Day. Nah, Hari Habitat Dunia sendiri ini telah ditetapkan oleh PBB pada tahun 1985 sebagai momentum untuk merefleksikan kondisi permukiman dunia. Perayaan puncak ini diselenggarakan di kota Surabaya yang merupakan kolaborasi antara UN Habitat, Kementerian PUPR, dan juga Pemkot Surabaya. Nah, untuk mengetahui cerita lebih dalam tentang Hari Habitat Dunia 2020, telah hadir bersama saya Ibu Dian Irawati, selaku Direktur Bina Teknik Permukiman dan Perumahan di Dian Cipta Karya. Halo Ibu Ira, apa kabar? Halo Mbak Esmesi, apa kabar juga? Alhamdulillah baik Bu, gimana Bu? Selama pandemi ini tetap semangat ya Bu ya menjalani hari? Harus semangat, masih banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan. Luar biasa Ibu Ira ini sebagai Direktur ya. Ibu, boleh diceritain omu ke Pemirsa PUPR TV tentang tugas dan fungsi dari Direktorat Bina Teknik Permukiman dan Perumahan di Dian Cipta Karya? Kalau tusinya dari Direktorat Bintek Permukiman dan Perumahan, ini acuannya adalah Peraturan Menteri No.13 tahun 2020. Dimana tugas Bintek Permukiman dan Perumahan ini adalah penyiapan NSPK, kemudian mengelola Jafung PUPR sebagai aset SDM di Cipta Karya khususnya. Kemudian juga Bina Teknik ini juga melakukan pengujian dan pengkajian terkait dengan standar untuk pembangunan-bangunan gedung, kemudian juga perumahan. Selain itu juga tugas kita adalah secara umum adalah melakukan quality assurance atau penjaminan mutu dari pembangunan gedung dan perumahan yang didukung oleh SDM yang kompeten bidangnya. Mungkin secara umum begitu ya, tusi dari Direktorat Bintek. Jadi tusinya itu lebih ke quality assurance ya Bu ya? Ya, jadi harapannya ya kalau dari habitat yang terkait dengan permukiman ini, standar-standar yang disiapkan oleh Kementerian PUPR, ini bisa digunakan untuk standar penyediaan perumahan yang layak uni tentunya, sesuai juga dengan dukungan terkait dengan habitat dan juga SDM unggul yang bisa menjadi support system dari kualitas infrastruktur yang dihasilkan. Nah Bu, di awal kan masih sudah menyinggung tentang Indonesia sebagai tuan rumah hari habitat dunia 2020. Nah bisa diceritain nggak sih Bu, sebenarnya peran Indonesia khususnya Kementerian PUPR dalam hari habitat dunia 2020 ini gimana? Peran Indonesia di hari habitat dunia ini sebetulnya, kalau sesuai dengan konferensi PBB tentang perumahan dan pembangunan perkotaan atau habitat 3, ini ada agenda baru perkotaan atau sering disebut NUA atau New Urban Agenda, dan juga itu ditetapkan tahun 2016 di Ecuador. Nah pada saat penetapan tersebut, Indonesia menjadi anggota eksekutif board selama dua tahun, yaitu tahun 2019 dan 2020. Posisi ini memang sangat strategis ya, dalam mengkaji dan mengkampanyekan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Selain itu juga, pemerintah Indonesia juga berperan mengkaji perkembangan implementasi dari agenda baru perkotaan tersebut, yang New Urban Agenda tersebut. Sejalan dengan hal tersebut, kami Kementerian PUPR telah berperan aktif sebagai focal point habitat di Indonesia melalui dukungan program pembangunan infrastruktur di bidang permukiman dan perumahan. Sebagai focal point, Kementerian PUPR ini memfasilitasi penyebar luasan, pengetahuan, knowledge hub, bidang permukiman dan perumahan dengan memberikan dukungan kepada pemerintah dan juga pemda, praktisi, akademisi, dan juga aktor pembangunan lainnya melalui kontribusi gagasan ide, kemudian juga pemikiran yang inovatif yang membahas, merumuskan usulan-usulan kebijakan terkait dengan pembangunan perumahan. Ini agenda habitatnya adalah New Urban Agenda dan juga Sustainable Development Goals. Nah Bu, tadi kan Indonesia sebagai salah satu eksekutif board untuk dua tahun ya Bu ya, Apakah karena itu Indonesia terpilih sebagai tuan rumah atau ada cerita lain tuh Bu? Menjadi eksekutif board ini memang adalah satu hal yang cukup prestisius ya. Nah ini sebetulnya dukungan dari Kementerian Luar Negeri juga untuk mengendorse, jadi perannya Kementerian Luar Negeri mengendorse Indonesia di kancah pembangunan perumahan pemukiman. Secara internasional ingin memperlihatkan dukungan. Dalam hal ini dukungannya adalah melalui Kementerian PUPR, karena Kementerian PUPR ini memang yang menyelenggarakan infrastruktur perumahan dan pemukiman. Seperti itu ya Bu ya berarti. Nah kira-kira kenapa tuh kalau tahun ini perayaan puncaknya tuh diselenggarakan di Surabaya? Penelenggaraan acara puncak di Surabaya ini sebetulnya adalah pemilihannya itu dari habitat, itu dari kabupaten kota mengusulkan kepada UN untuk menjadi tuan rumah acara habitat internasional ini dalam penerimaan Scroll of Honor. Tetapi pengusulan tersebut itu ada seleksinya gitu ya. Jadi kenapa Surabaya juga bisa lolos dalam perkelatan untuk bisa menjadi tuan rumah? Ini disebabkan karena beberapa hal track record yang baik ya dari Surabaya. Salah satunya Surabaya ini juga sebagai pemenang Scroll of Honor Award pada tahun 2018. Kemudian track record lainnya adalah Surabaya pernah menjadi tuan rumah prep.com ketiga habitat. Kemudian keaktifan juga dari Ibu Risma selaku wali kota dalam kegiatan agenda habitat. Terutama di implementasinya ya, jadi implementasi terkait dengan New Urban Agenda dan SDGs ini terlihat di pembangunan kota di Surabaya. Bukan kalau hari habitat dunia ini setiap tahunnya diperingati ya Bu ya? Nah sebenarnya tujuannya apa sih Bu untuk setiap tahun diperingati hari habitat dunia ini? Kita harus memperhitungkan timing yang tepat ya untuk bisa disaksikan di Amerika jam 7 oleh karena itu di Surabaya jam 6 sore.